Selamat datang di Catatan Kompas TV. Saudara Keterlibatan Hakim Agung dalam kasus swap mengindikasikan betapa lemahnya pengawasan kepada lembaga yudikatif. Ada sejumlah pihak yang berpendapat kalau pengawasan seharusnya dilakukan sejak proses perekrutan. Komisi Yudisial perlu menjadikan momen ini untuk mengevaluasi dan memperketat proses perekrutan hakim. Juga diminta lebih ketat mengawasi perilaku hakim agar dapat menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa di masyarakat tanpa tergiur materi yang berujung pada tindak pidana korupsi. Sejarah baru bagi KPK yang menangkap seorang hakim agung tapi sudah jadi miati bukanlah pejabat mahkamah agung yang diringkus KPK. Tidaknya kami mencatat ada dua pejabat mahkamah agung lain yang juga pernah ditangkap oleh KPK. Yang pertama ada nama Nur Hadi ini adalah mantan sekretaris mahkamah agung yang ditangkap KPK. Ia saudara diduga terlibat swap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di mahkamah agung mencapai 46 miliar rupiah. Nur Hadi kemudian difonis 6 tahun penjara. Kedua ini ada nama Andri Tristianto Sutrisna. Ia adalah kepala subdirekturat kasasi perdata mahkamah agung terlibat swap penundaan salinan putusan kasasi. Korupsi proyek pembangunan pelabuhan haji di Lombok Timur. Ia juga terlibat pengaturan kasus di mahkamah agung. Dengan ditangkapnya hakim agung dalam pusaran korupsi membuat kita harus mengakui pemberantasan korupsi Indonesia masih jauh dari kata tuntas. Agar kasus ini jadi kasus pertama dan terakhir pengawasan jadi kunci utama agar lembaga negara berjarak dari apapun dan siapapun yang berpotensi terjadinya korupsi. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Terima kasih telah menonton!